Ya, Mesa Usai melaksanakan Tawaf Ifadoh, Sa'i dan Tahalul, Jemaah Haji bergerak untuk menuju Mina, untuk melempar Jumroh. Melempar Jumroh adalah salah satu wajib haji yang dikerjakan Jemaah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa setelah kita melaksanakan Tawaf, Ifadoh, kemudian Sa'i dan ditutup dengan Tahalul, malam ini di tanggal 10 Julhijjah kita akan melaksanakan Jumroh Akobah. Jumroh Akobah adalah jumroh yang harus dilakukan pada tanggal 10 Julhijjah. Dan saat ini saya sudah berada di Jamarot untuk melaksanakan Jumroh Akobah. Perjalanan menuju Jumroh Akobah harus ditempuh dengan berjalan kaki. Diperkirakan Jemaah berjalan kaki sejauh 3 km, mulai dari turun bus sampai tempat melempar Jumroh Akobah. Komplek Jumroh Akobah yang saat ini berlantai 5, memudahkan petugas haji mengatur alur Jemaah dari seluruh dunia, agar tidak menumpuk pada satu titik. Jemaah Haji Indonesia rata-rata mengambil waktu untuk melempar Jumroh selepar sholat asar hingga malam hari. Inisiatif ini diambil untuk menghindari kepadatan dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam Komplek Jumroh Akobah. Dan tepat di belakang saya sekarang adalah Jumroh Akobah. Jumroh Akobah adalah kewajiban yang ditunaikan oleh Jemaah Haji setelah melaksanakan sa'i tahalul di tanggal 10 Julbijah. Dan ada pun jumlah butir batu yang akan dilemparkan ke Jumroh Akobah ini sebanyak 7 butir. Dan setelah itu, Jemaah calon haji harus mabit di daerah Mina. Saat sudah sampai di tempat melempat Jumroh Akobah, baiknya Jemaah membuka kembali doa-doa yang diucapkan. Tak hanya itu, Jemaah juga sebaiknya memastikan jumlah batu untuk melempar Jumroh, di mana setiap Jumroh sidaknya ada 7 butir batu yang dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, Alhamdulillah dengan lemparan batu ke-7 tadi, artinya tugas saya di tanggal 10 Julhijai ini sudah selesai, melempar Jumroh Akobah. Dan akan dilanjutkan esok hari untuk melaksanakan pelemparan Jumroh Ula, Usto, dan Jumroh Akobah di tanggal 11, 12, dan 13 Julhijai. Riyadur Hidayat, Mohasin Jalal, Mina, Arab Saudi.